Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng melakukan peninjauan terhadap sekegong kebiar wanita di Dusun Tegalenge, Desa Kalisada, Kecamatan Seririt. Hal ini memastikan kesiapan sekejelang Pesta Kesenian Bali PKB Juni 2024 mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Nyoman Wisandike mengungkapkan kehadiran Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng guna memberikan motivasi dan semangat terhadap sekegong wanita sanggar seni Jagratara, Desa Kalisada, Seririt. Pasalnya sekegong ini baru pertama kalinya mewakili Kabupaten Buleleng di ajang PKB. Sekegong wanita milik Desa Kalisada ini nantinya akan berbarung tiga dengan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung. Konsep ini berbeda dibandingkan tahun 2023 lalu. Tahun lalu konsepnya parade antar satu kabupaten kota. Sedangkan saat ini dilakukan mebarung dengan beberapa kabupaten kota. Pihaknya pun mengakui saat ini masih kesulitan untuk mencari sekegong wanita yang benar-benar aktif. Pengkaderan sekegong wanita nantinya akan menjadi perhatian khusus Dinas Kebudayaan Buleleng untuk menata PKB di tahun-tahun mendatang. Selain melakukan peninjauan di gong kebiar wanita, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan hal serupa untuk dua gong kebiar legendaris yang akan mewakili Kabupaten Buleleng. Kedua sekegong legendaris ini meliputi sekegong kebiar Eka Wakya Banjar Paketan Keluran Paket Agung, Kecamatan Buleleng, dan sekegong kebiar legendaris Jayapkusuma, Desa Jagerage, Kecamatan Sawan Buleleng. Nanti juga akan ada pembinaan dari Provinsi Bali. Semua seke yang dikirim akan dibina supaya tampil maksimal. Pihaknya menambahkan anggaran yang dipersiapkan untuk PKB 2024 kali ini mencapai 800 juta rupiah. Anggaran itu bersumber dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Bantuan Keuangan Khusus BKK, dan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Yuda melaporkan.